Berita Sepak Bola Dunia, jangan lupa like dan subscribe, dukung selalu channel ini. Bertemu lagi dengan kami Sepak Bola Dunia, kali ini kita akan membahas Timnas Garuda Nusantara, yang akan mengikuti turnanen di Spanyol. Gak tanggung-tanggung Timnas Garuda akan bertemu Timnas-Timnas Raksasa salah satunya Timnas nomor 4 dunia. Mari kita simak video ini, tapi jangan lupa like dan subscribe channel ini. Timnas Indonesia U20 yang akan diperkuat pemain naturalisasi Ivar Jenner dan Justin Hupner akan kita bahas di sini. Garuda Nusantara panggilan Timnas Indonesia U20, Timnas U20 akan dipastikan berhadapan dengan Timnas-Timnas Raksasa. Setelah melanjutkan pemusatan latihan di Spanyol awal minggu depan. Laga ini dijadwalkan pada Jumat, tanggal 18 November tahun 2022 pukul 0 waktu Indonesia Barat, di Vinatar Arena Mursia Spanyol. Tentunya, ini menjadi pengalaman berharga untuk Timnas Garuda Nusantara. Mengingat yang akan dihadapi Timnas Garuda adalah ranking 4 dunia, yaitu Timnas Rancis, yang mempunyai segudang pemain berbakat setiap generasinya. Timnas Indonesia U20 dalam 3 minggu terakhir berlatih di Turki. Setelah Turki Garuda Nusantara bakal geser pemusatan latihan PC di Spanyol. Yang lebih menariknya lagi, skuad Asuhan Sinta Eeyong dijadwalkan juga akan mengikuti turnamen di Spanyol. Dalam turnamen itu, Marcelino dan timnya dijadwalkan bakal menjalani dua laga. Dari dua laga tersebut, salah satunya Timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan Perancis U20. Dan selain itu Timnas Garuda Nusantara juga akan berhadapan dengan Timnas Ranking 55 dunia. Dia adalah Timnas Slovakia U20. Timnas ini juga selalu menghasilkan generasi pemain dari masa ke masa dan banyak merungkut di Eropa. Laga Timnas Garuda VS Timnas Slovakia akan diselenggarakan. Pada Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya menghadapi dua tim besar Eropa itu akan menghasilkan pengalaman yang amat berharga bagi Timnas Indonesia U20. Mengingat Timnas Garuda Nusantara akan tampil di Piala Dunia U20 2023 nantinya. Kemungkinan Garuda Nusantara akan menghadapi keduanya di Piala Dunia 2023 mendatang. Dikarenakan Perancis U20 dan Slovakia U20 merupakan tim yang akan ikut tampil pada ajang yang berlangsung di Indonesia. Tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023. Di pertemuan oleh Timnas Perancis U20 nanti, Timnas Indonesia U20 berpotensi diperkuat dua Eropanya yakni Ivar Jenner dan Justin Hupner. Karena kedua pemain itu tinggal melengkapi dokumen untuk segera menjadi warga negara Indonesia. Apabila Ivar Jenner dan Justin Hupner bergabung, bagaimana formasi yang akan digunakan Sinta Eong? Di prediksi, pelatih asal Korea Selatan itu akan menggunakan skema 3-5-2. Skema formasi seperti ini, penjaga gawang akan diisi Aditya Arya. Kemudian, untuk posisi tiga back ditempati Muhammad Ferrari, Robby Darwis, dan Justin Hupner. Selanjutnya posisi wing back kanan ada Kakang Rudianto dan Frankie Misa di sisi sebelahnya. Untuk trio gelandang tengah diisi Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Arhan Fikri. Untuk dua penyerangnya, tentu hoki caraka dipastikan mendapatkan satu tempat, dan satu penyerang lainnya akan menjadi perebutan antara Ronaldo Quate, Rabani Tasmin, serta Rahmat Beri Santoso. Prediksi line up Timnas Indonesia U20 vs Timnas Perancis U20. 3-5-2 Aditya Arya, Muhammad Ferrari, Robby Darwis, Justin Hupner, Kakang Rudianto, Frankie Misa, Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, Ivar Jenner, Ronaldo Quate, Hoki Caraka. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan. Kita tunggu tanggal 18 dan tanggal 19 November nanti. Semoga Timnas Garuda Nusantara bisa menang dalam laga pertemuan dengan Timnas Raksasa tersebut. Kami sepak bola dunia mohon mengundurkan diri dan tunggu informasi-informasi dari kami berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih. Berita sepak bola dunia, jangan lupa like dan subscribe, dukung selalu channel ini.